Intro Pemirsa, kita mulai berita pertama Polres Kaimana akan menghentikan acara hura-hura saat malam lepas sambut tahun baru 31 Desember 2020 malam nanti Polisi juga tidak akan segan-segan untuk menindak setiap warga yang melaksanakan kegiatan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 saat ini Malam pergantian tahun 2020 dan 2021 dipastikan tidak akan semeriah di malam pergantian tahun sebelumnya Hal ini lebih disebabkan karena saat ini pandemi COVID-19 sedang melanda Bahkan jumlah pasien yang terpapar wabah ini pun semakin bertambah Untuk menghentikan penyebarannya, di malam pergantian tahun 2020 ke 2021 Polres Kaimana akan memastikan seluruh warga Kaimana tidak melaksanakan acara malam pergantian tahun tersebut Bahkan Polres Kaimana akan menghentikan setiap warga yang menggelar acara yang melibatkan banyak orang Kepada saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada di Kaimana Pada saat ini, kami Polres Kaimana sesuai dengan perintah Polres Kaimana untuk melaksanakan kegiatan pengamalan dalam rangka Perlepasan tahun Ramadan menyambut tahun baru tahun 2021 Oleh sebab itu, terkait dengan maklumah Kapolri Dalam hal ini kami Polres Kaimana menghimbau dan menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Untuk dalam malam penyambutan tahun baru tahun 2021 Sekali lagi kami mohon kepada seluruh warga masyarakat untuk tidak melaksanakan kumpul-kumpul Dalam rangka penyambutan tahun baru Apabila kami temukan kerumunan masa Maka kami akan mendapatkan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku Oleh sebab itu, sekali lagi kami mohon kerjasamanya Untuk seluruh masyarakat untuk saling menjaga Jangan lupa ketika Anda meninggalkan rumah Lihat keadaan rumah, pastikan rumah dalam keadaan aman Kemudian jangan lupa pakai masker Anda juga perlu dekat jarak ketika akan berkunjung kepada saudara-saudara atau siapapun dia Kemudian sekali lagi yang terakhir bagi kami Untuk maklumah Kapolri dalam hal ini Kami akan melakukan tindakan tegas kepada setiap perkumpulan masa Dan sebab itu sekali lagi kami mohon Dan kami mohon berulang-ulang ini Untuk pastikan itu memutus tali rantai COVID-19 Karena bukan kami biaya ke mana Tetapi kita semua bertanggung jawab Untuk menyambut tahun yang baru Mudah-mudahan kita dalam penyambutan tahun baru Kita semua dalam keadaan selama Selalu mendapat rezeki Umur panjang Untuk bapak ibu saudara-saudara Dirinya sangat berharap Agar kerjasama antara warga dapat dilakukan Kompol sawaki pun berharap Pelaksanaan malam pergantian tahun Sebaiknya dilaksanakan secara sederhana di rumah masing-masing Dengan tetap tidak menghadirkan banyak orang Untuk mengantisipasi agar warga tidak melaksanakan kegiatan berkerumun di malam pergantian tahun Dipastikan Kamis 31 Desember 2020 besok Akan dilaksanakan gelar pasukan Dan dilanjutkan dengan penyampaian himbawan Kepada seluruh warga Kaimana Melalui Satuan Bimas Polres Kaimana Polisi pun setidaknya akan menurunkan pasukan sebanyak 240 personil Untuk mengamankan jalannya pergantian tahun Penyebaran COVID-19 di Kaimana menjadi tanggung jawab kita bersama Mari kita jadikan Kaimana sehat, Kaimana aman dan nyaman Dalam memasuki tahun 2021 ini Dan menjadikannya sebagai awal yang baik Untuk berkarya demi Kaimana yang lebih baik Dari Kaimana Pupua Barat Tim Liputan, Kepertreton mengabarkan